Dalam sebuah video tanya-jawab ketika Zakir Neck datang ke Indonesia, ada wanita yang bertanya soal bentuk bumi di dalam Al-Quran. Wanita tersebut mengatakan sembari merujuk ke dalil di dalam Al-Quran bahwa jelas di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Kahfi dan Al-Zaryat dan Al-Ghoshyah disebutkan bahwa bumi itu dihamparkan. Zakir Neck menjawab dengan mengatakan bahwa hamparan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan berarti bumi itu datar. Hamparan ya, hamparan. Itu jawab Zakir Neck. Kita tahu bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hamparan yang dimaksud adalah sesuatu yang dihamparkan sedangkan kalimat hampar sendiri adalah tampak papar dan rata. Dari definisi KBBI tersebut, tidak ada satupun yang mengarah kepada bulat ataupun melengkung seperti bumi bulat yang diasumsikan. Sehingga sangat keliru sekali jika berpendapat bahwa hamparan itu bukan rata atau bukan datar. Zakir Neck mengatakan bahwa kita salah paham bahwa karpet hanya ditaruh di bidang yang datar. Dari statement tersebut terlihat bahwa yang terdapat logika yang kurang pas, memang betul karpet juga bisa dibentangkan kepada bidang yang tidak rata. Tetapi logika rasional kita atau pada orang umumnya mustahil membentangkan karpet kepada bidang yang melengkung apalagi bidang yang bulat. Orang yang tidak berpendidikan pun ketika disuruh menggelar atau membentangi karpet, mereka tidak akan menggelar karpet tersebut di permukaan yang miring apalagi melengkung dan apalagi bulat. Kalau kita coba menghamparkan kertas HVS ke bola tenis, hasilnya bukan menghamparan tetapi membungkus itu bola tenis. Lucu ya? Lucu sekali. Mustahil hamparan bisa terhadap objek yang bulat karena hasilnya bukan hamparan, melainkan bungkus, membungkus. Itu hasilnya. Zakirnek menggunakan logika yang banyak berkembang pada kaum umum bulat dengan menggunakan analogi sederhana seperti itu. Analogi bumi sangat besar dan kita sangatlah kecil sehingga tampak datar padahal bukan datar tetapi bulat. Sekilas memang analogi ini terasa benar tetapi tidak cukup hanya seperti itu saja. Kita bisa melakukan pengamatan secara empiris 100% di pantai. Di sana dilihat bahwa tidak ada horizon yang melengkung plus pandangan lurus juga tidak terlihat ada atau terasa turun ke bawah mengikuti lengkungan bumi ini jika bumi ini bulat. Pengamatan tersebut memang sederhana, tetapi minimal kita bisa melakukan sendiri dan mencari fakta empiris kita sendiri sebelum eksperimen pembuktian yang lebih profesional dilakukan. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi ini luas. Kita tahu bahwa ketika Tuhan mengatakan kecil, maka kita mengukur kecil yang dimaksud Tuhan dengan kecil yang kita pahami di dunia ini. Begitu juga dengan besar. Kita juga memahami besar menurut pikiran kita di dunia, sedangkan menurut Tuhan tidak demikian. Sama halnya ketika kita melihat orang yang tinggal dan besar, orang yang tinggi itu besar, kita sudah menganggap itu besar padahal Tuhan pernah menciptakan lebih besar dari itu, yaitu Nabi Adam alaih salam. Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Dari dalil ini terlihat bahwa sehari yang kita maksud belum tentu sehari yang kita rasakan di dunia ini. Di sisi Tuhan sehari jika merujuk pada dalil di atas ini adalah sama dengan seribu tahun, dan ini berbeda. Ketika Tuhan mengatakan bumi ini luas, apakah pantas kita menilai luasnya bumi hanya seluas pikiran kita? Memang benar bumi ini luas, dan luasnya bumi tidak ada satupun manusia yang mampu mencapainya. Mungkin statement ini terlihat konyol dan tidak empiris, tetapi tidak ada soal. Logika pada statement itu bakal digunakan juga oleh kaum bumi bulat jika ditanya, luar angkasa bentuknya seperti apa sih? Apakah bumi ini bulat juga? Dan luasnya seperti berapa? Dan mereka juga menggunakan kalimat yang sama. Memang ayat tersebut menjadi ayat handalan buat beliau dalam menafsirkan bentuk bumi. Padahal kalau kita rujuk ke ayatnya langsung, malah tidak ada kalimat telur di dalam ayat tersebut. Zakirnek tahu bahwa arti dari dahaha adalah dihamparkan, walaupun beliau mengatakan maksud yang lain dari dahaha adalah duya yang artinya berbentuk telur. Padahal terjemahannya jelas dihamparkan tanpa menurunkan kalimat tersebut menjadi duya. Dihamparkan. Anggaplah ayat yang bentuk telur burung unta itu benar. Lantas bagaimana dengan sebelas ayat lainnya yang mengatakan hamparan terhadap bumi ini? Ada 12 kalimat hamparan bumi di Al-Quran. Masa iya sih? Hanya satu itu doang yang berbentuk telur? Kontradiksi dong dengan sebelas ayat lainnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Justru, hamparkanlah yang benar tanpa diturunkan maksudnya. Dan hamparan itu lebih cocok dengan bumi datar ketimbang bumi bulat. Benar gak? Benar dong? Masa enggak? Ada yang bilang bumi bulat itu bulatan sempurna. Dan ada juga yang bilang bahwa bumi bulat itu seperti telur burung unta. Dimana lengkungan di utara dan di selatan lebih kecil sedikit dibandingkan di bagian barat atau timur dari bumi tersebut. Dari bentuk yang berbeda seperti ini, tentu perhitungan fisikanya jauh lebih rumit lagi. Bulatan sempurna saja sudah rumit sekali, apalagi bulatan seperti telur burung unta. Rata-rata, rumus fisika saat ini menggunakan asumsi permukaan yang rata atau datar, bukan bulat, apalagi bulatan seperti telur. Susah sekali, susah sekali. Walaupun itu hanya asumsi, tetapi orang bijak akan menguji asumsi tersebut guna membongkar sesuatu yang disembunyikan walaupun berkeduk asumsi. Selain dahaha, itu maksudnya telur burung unta, Zakir Neck juga mengatakan bahwa dahaha juga bisa diartikan dengan tempat burung unta bertelur. Sayangnya, Zakir Neck hanya memilih berbentuk telur burung unta ketimbang sarang tempat burung unta itu bertelur. Kalau kita jeli melihat tempat burung unta itu bertelur, seperti video di atas, tidak ada unsur bulat sama sekali. Sangat jelas bahwa bentuknya lingkaran yang cenderung datar dengan permukaan cekung. Statement Zakir Neck, selain mendukung bumi bulat, secara tidak langsung juga mendukung bumi datar dengan argumen berbentuk sarang tempat burung unta itu bertelur. Dan inilah kejujuran beliau menyampaikan apa adanya secara objektif. Dari statement beliau terlihat bahwa beliau mengasumsikan bumi datar tetapi dengan ukuran matahari yang ada di bumi bulat, di mana matahari lebih besar. Jika asumsinya demikian, maka benarlah statement Zakir Neck tersebut dengan mengatakan mustahil penggantian siang dan malam terjadi di bumi yang datar. Tentu hal itu menjadi kesalahan besar di dalam memahami bumi datar, karena bumi datar mataharinya kecil sekali dan jauh lebih kecil dari buminya. Ketika matahari diasumsikan kecil pada bumi datar, maka fenomena penggantian waktu yang Zakir Neck katakan mustahil tersebut bisa terjadi di bumi yang datar dan tidak ada kemustahilannya sama sekali. Sangat disayangkan sekali, sekesalahan-kesalahan seperti inilah yang banyak muncul di pikiran orang-orang bumi bulat untuk mendeskreditkan pikiran bumi datar sati. Ayat yang dikutip oleh Zakir Neck tersebut malah mendukung dan menguntungkan model bumi datar ketimbang bumi bulat heliocentris. Beliau mengatakan bahwa matahari dan bulan berputar seperti lilitan sorban, sama seperti lanjutan dari ayat tersebut yang tidak dilanjutkan oleh beliau, yaitu Memasukkan siang di atas malam dan menundukkan matahari dan bulan dan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Jika pergerakan matahari sama seperti lilitan sorban, maka konsep seperti itu sekali lagi sangat cocok dengan model bumi yang datar. Dan Allah juga mengatakan Allah mengatakan bahwa masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan, artinya masing-masing itu adalah matahari dan bulan lah yang berjalan atau bergerak menurut waktu yang ditentukan. Sedangkan pada model bumi bulat heliocentris terlihat bahwa matahari yang diam, bulan dan bumi lah yang berjalan mengelilingi matahari dan model ini sangat kontradiksi dengan ayat yang dikutip oleh Zakir Neck tersebut. Kaum bumi bulat sering mengatakan, matahari juga berjalan kok, berjalan mengelilingi bimah sakti kok. Tentu ini bahasan yang keluar dari konteksnya, jelas ayat tersebut konteksnya di bumi, bukan di luar angkasa seperti angan-angan mereka yang tidak nyata tersebut. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak ada satu kalimat pun mengatakan bahwa bumi yang bergerak, berputar, berjalan, apalagi berbentuk sudut seperti yang diajarkan sekolah modern saat ini. Kalimat bimah sakti saja tidak ada di dalam Al-Quran dan planet pun juga tidak ada. Kesimpulannya, Ayat yang dikutip oleh Zakir Neck tidak ada urusan dengan bumi bulat heliocentris, justru ayat tersebut mendukung dan menguntungkan bumi datar. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab suci samawi yang menguntungkan atau mendukung bumi bulat heliocentris. Yang ada dalil yang memberikan indikasi bahwa Allah hanya menciptakan bumi datar heliocentris yang diam, seperti yang kita tempati dan rasakan saat sekarang ini. Iya, saat sekarang ini. Zakir Neck, ulama hebat dan jenius. Tetapi untuk kasus bentuk bumi, saya rasa beliau keliru dalam analisanya. Tidak mungkin antara Al-Kitab, Kitab Samawi, Taurat, Injil, dan Al-Quran saling kontradiksi satu sama lain. Dan mencocokkan apa yang dikatakan sains modern saat ini dengan kitab suci, padahal sains belum tentu benar semua dan banyak konflik kepentingan di dalamnya. Jika bumi bulat heliocentris itu benar, seharusnya tidak akan mungkin bertentangan dengan kitab suci di mana yang menurunkan kitab tersebut adalah Zat yang menciptakan bumi ini dan seluruh alam semesta lengkap dengan isinya, mustahil perkataannya bertentangan dengan realita yang ada saat ini. Na'udzubillah. Semoga kita semakin cerdas dalam menggunakan akal yang telah dititipkan oleh penciptanya dan diberikan tugas untuk berpikir olehnya. Allahuakbar.